Anda kembali di kabar siang, pemirsa berhati-hatilah. Bagi Anda yang ingin bersedekah menggunakan kris, baru-baru ini seorang pria terekam kamera CCTV mengganti bar kode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta Selatan. Sambil memantau situasi sekitar, pria tersebut menempelkan stiker kris biliknya ke sejumlah kotak amal yang ada di halaman masjid. Aksi seorang pria nekat mengganti kode batang atau bar kode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman, Blok M, Jakarta Selatan berhasil terekam kamera CCTV. Saat beraksi, pelaku tampak tenang sambil memantau situasi sekitar masjid. Tak hanya pada kotak amal, pelaku juga menempelkan stiker kris palsu ke dinding masjid. Diketahui, kejadian ini terjadi pada kami selalu. Kini pengurus masjid, telah melaporkan pria tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Diduga, pelaku telah melancarkan aksinya di masjid-masjid yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus penipuan dengan modus penggantian bar kode QR kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta Selatan. Setelah menyita rekaman penggawas yang berada di masjid, polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid merupakan pelaku yang sama. Dan polisi saat ini masih memprofiling pelaku dan mencari identitasnya. Polisi berharap bisa menangkap pelaku dalam waktu dekat. Penelusuran kasus penipuan ini berdasar laporan polisi yang masuk dari salah satu pengurus masjid yang menjadi korban pelaku. Polisi telah menyita rekaman kamera penggawas yang merekam aksi pelaku pada saat mengganti bar kode QR yang berada di masjid. Dari rekaman CCTV, polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid merupakan pelaku yang sama. Untuk pelaku kami dalami, sampai saat ini masih kami profiling. Mohon doanya, dalam waktu dekat bisa kita identifikasi dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kami mendapatkan CCTV, kemudian dari CCTV itu tersebutlah kami mencoba menganalisa. Ya tentu dengan metode-metode investigasi, saintifik yang kami miliki. Dari pelaku itu, pelaku juga sama, orangnya sama? Sementara kami juga masih satu orang yang sama. Ya, doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat, misalnya hari ini bisa kita identifikasi. Terima kasih. Lagi kami update lagi setelah kami dapatkan. Terduga pelaku penipuan dengan modus mengganti QR kode masjid mengunggah permintaan maaf dan klarifikasinya melalui akun Instagram atas nama Ad Imanabu'af. Dari unggahannya, terduga pelaku memperkenalkan dirinya sebagai Iman dan ia menyebut tindakannya itu sebagai sebuah kesalahpahaman. Iman berdali tidak ada keuntungan pribadi yang diambil dari transaksi kuris di masjid-masjid yang ditempeli QR kode palsu tersebut. Karena disebut untuk kebutuhan proyek pemeriksaan semata. Iman kemudian mentransfer balik sejumlah transaksi yang sudah masuk ke akun dompet digital miliknya kepada rekening sejumlah masjid yang jadi korban. Dari unggahan Ad Reda Samudra selaku pihak yang pertama kali mengungkap kasus penipuan QR kode masjid ini, Iman diduga sudah menjalankan aksinya di sejumlah masjid di Jakarta. Tidak tanggung-tanggung ia menempelkan stiker QR kode miliknya di masjid-masjid bersal termasuk masjid Istiqlal Jakarta. Dari laporan yang masuk ke Instagram Reda Samudra, Iman bahkan diduga pernah melakukan berbagai penipuan lain yang hingga kini masih belum terselesaikan. Foto wajah dan KTP Iman kini beredar luas di media sosial, termasuk rekam jejak dugaan aksi penipuan yang dilakukan olehnya. Dan pemirsa ini adalah tangkapan layar aksi Iman saat mengganti QR kode yang berada di kotak amal di sejumlah masjid besar di Jakarta. Rekaman dari kamera pengawas CCTV saat ini sudah didalami oleh pihak kepolisian. Dan ini adalah tangkapan layar dari akun Reda Samudra yang mendapatkan laporan kasus serupa yang juga diduga dilakukan oleh Iman. Terlihat pemirsa banyak juga masyarakat yang melapor dengan modus sama yaitu mengganti keris bagi masjid untuk kotak amal masjid begitu untuk masuk ke dalam rekening pribadi. Saat ini memang pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga menyelidiki kasus penipuan dengan modus penggantian bar kode QR kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta Selatan. Namun diduga pelakunya sama yaitu Iman yang saat ini telah mengunggah permintaan maaf dan juga klarifikasi melalui akun Instagram atas nama at imanabuaf. Setelah menyita rekaman pengawas yang berada di masjid, saat ini pemirsa polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid ini merupakan pelaku yang sama. Bagi pemirsa mungkin kita masih bisa lebih berhati-hati begitu saat ingin memberikan uang amal ataupun sedekah dengan menggunakan QR kotak yang tertempel di kotak amal di masjid untuk melakukan pengecekan kembali. Terhadap rekening siapa kemudian uang tersebut akan ditransferkan melalui QR kotak yang terpampang. Masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati ketika menjumpai begitu QR kotak yang tertempel apakah memang itu sesuai dengan tujuan di kotak amal tersebut. Terima kasih telah menonton!